Umirina dari Sumedang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Semoga pak dokter dan juga bang Yosa Sehat selalu Dimudahkan segala rusannya Dikobol segala hajatnya Apaan pak dokter Untuk kami yang ikut relawan Dalam perjalanan jauh Agak mual sedikit Malum kadang Gak bisa tidur Ngantuknya ketika jam 3 Atau 4 Bagaimana cara supaya badan tetap bugar Dan semangat Terima kasih pak dokter Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Memang setiap orang Itu diberi keunikan Ada yang pusing Kalau naik kendaraan Mual naik kendaraan Ya sudah itu rejeki Itu keunikan seseorang Kita tidak bisa menghilangkannya Kecuali kita hanya bisa Kita mengendalikannya Jadi kalau misalkan Umi dari Semedang ya Manjalengka Dari Semedang ya Untuk ke Cirebon Tahu di perjalanan itu Umi capek Misalkan padahal nanti Akan menjadi panitia nih Jadi panitia Masya Allah Nah maka Himbawan kami adalah Berangkatnya lebih awal Berangkatnya lebih awal Hari Jumat Pastikan gini Hari Jumat Hari Kahrir Rabu boleh Udah sibuk Bahkan sekarang dapur sudah masak Jadi Umi Jika ada sanak saudara Di Cirebon Atau Ya siapapun Itu bisa mungkin hadir lebih awal Dan istirahat di rumah beliau Mungkin seperti itu Sehingga itu Triknya adalah Agar terhindar dari kelelahan Kelelahan Karena Biasanya gini Memang Ada Umi usia berapa ya 40an ada ya Kurang lebih ya Artinya tidak Tidak semudah dulu Kalau semudah dulu Ya Seusia SMP SMA Mau Mau studi tur Mau tiga hari gak tidur Gak masalah Kan begitu Nah sekarang tetap bahwa Ini himbawanya juga adalah Bahwa Tetap sesemangat apapun kita Tetap penuhi hak tubuh kita Hak tubuh kita itu apa sih Hak tubuh kita adalah Harus ada Waktu untuk Mata terbejam Untuk istirahat sejenak Kalau bahasa Sunda Ngelempengken tonggong Begitu Apa itu tonggong? Ya punggung Oh Punggung Keren tongkat Jadi istilah aja Maksudnya itu Supaya ada Bahasa Sunda lagi ya Ngerenghab Aduh Artinya mengatur nafas Kalau Ngerenghab apa tadi? Ngerenghab Ngerenghab Bang Yus turun dari bis Langsung disuruh macul Gak bisa Ngerenghab Iya Jadi harus istirahat dulu Nah seperti itu ya Jadi Ya semoga sehat Sehat walafiat Insyaallah Berangkat lebih awal Adus nikmati perjalanan Insyaallah mualnya hilang deh Mualnya hilang Karena Begini Ini sugesti ya Jadi Saat perjalanan itu Adalah perjalanan yang menyenangkan Yang Yang kita nikmati Insyaallah Itu bisa menjadi obat Lebih Lebih afdal dari obat-obat Mungkin obat-obat Yang diminum Insyaallah Ya semoga Umi Rina Sehat walafiat Dimudahkan Hajatnya Bisa Menjadi panitia ya Insyaallah di mulut akbar Dan Sehat walafiat Kembali kecil pun Dengan Sehat walafiat Eh ke Semedang ya Sehat walafiat Dan Membuat keberkahan Buat keluarga Insyaallah Amin Alhamdulillah Katanya kalau orang Mual Pake obat Anti Boleh Pake anti Tapi itu memang Efektif atau Efektif sih Efektif Kan nanti Efeknya adalah Memang Tidak Tidak Mabuk perjalanan Dan bisa tidur juga Biasanya Tapi Umi Kalau sekarang Bawa kendaraan sendiri Dari Sumedang ke Cirebon Cuma sejam Dan jalannya pun Tidak belok-belok lagi Lewat tol sekarang Jadi Cuma satu jam Cuma satu jam Dari Dari Apa Pintu tol Sumedang itu Sampai nanti Keluar Ciperna Itu satu jam Satu jam Jadi Semoga dilancarkan Semoga dilancarkan Dan tadi jawabannya cukup membantu Terima kasih telah menonton